Di tengah manuver politik pasca Pilpres 2024, kursi Ketua DPR sempat diperdebatkan. Namun saat ini, Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, diminta Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kembali menjadi Ketua DPR 2024 hingga 2029. Posisi Ketua DPR RI tentu saja, karena berdasarkan Undang-Undang MD3, telah menegaskan sebagai penghormatan dan juga sistem proporsional yang bekerja untuk pemilu, maka PDI Perjuangan mendapat tempat untuk Ketua DPR RI. Dan sebagai partai yang terus menggembelkan kader, Mbak Puan mampu menampilkan kepemimpinan yang lengkap, baik dari pengalaman di internal partai, pengalaman sebagai Minko PMK, maupun juga 5 tahun sebagai Ketua DPR RI. Sehingga berdasarkan berbagai proses yang dilakukan, Mbak Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya, sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri.